halo halo bosberai kembali bersama samsu hai oke bosberai kali ini saya akan berbagi tips lagi ada kawan yang bertanya ya bosberai bang saya punya serendit baru bang saya baru beli beberapa minggu tapi kok tidak bunyi-bunyi ya belum ada suara cik 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 jadi langsung saya jawab ya bosberai burung serendit itu syarat utamanya jika ingin dia mulai berbunyi adalah dia harus jinak ya bosberai setidaknya semi jinak bosberai jinak-jinak lalat istilahnya tidak kebelak gelabal gelabakan ya caranya bagaimana ya bang agar sering kita cepat jinaknya gitu ya bosberai dirawat dirawat terus saja tiap hari diberi pakan interaksi nanti sendirinya juga akan jinak ya bosberai mungkin butuh sekitar dua atau tiga bulan dia akan jinak bahwa bosberai ya tapi ada juga cara yang instannya bosberai cara cepat jadi cepat ini palingan satu minggu dia sudah tidak gila-gila lagi bosberai ya caranya itu dia bosberai itu sudah saya terapkan yang satunya belum ya bosberai ada caranya adalah wing clip wing clip adalah memotong sebagian sayapnya bosberai agar dia tidak terlalu gelabakan tidak terlalu gila-gila interaksi dengan kita bosberai saat diberi pakan atau saat menyentuhnya cara wing clip itu kita lebarkan dua atau empat bagian saya itu kita klip 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 agar dia tidak terlalu gila-gila gimana ya gitu bosberai itu langsung instannya bosberai paling satu minggu itu sudah bisa jinak ya bosberai itu sudah saya satu ini ingin satunya belum sudah ini yang kita dapat kemarin yang konten sebelumnya saya tidak rilis karena itu yang satunya saya tidak rilis karena rencana mau saya apa kembang biarkan testing kita branding juga bosberai sangkarnya sudah saya pesan sangkarnya mungkin jika tiba nanti saya buatkan konten lagi kemarin ini sudah mulai menyatu dengan yang betulnya ini tuh bosberai sudah cipok cipokan hehehe ya sore ini lanjut kembali cara wing clipnya itu gimana ya bang caranya iya iya Coba tunjukkan Oh ya sebelum itu sebelum melakukan apa sebelum kita gunting atau potor sebagian lain itu persyaratannya banyak ya bosberai pertama burung kita itu harus sehat harus sehat cara ngeceknya itu kita tangkap kita cek bagian dadanya apakah dia nyilet atau tidak jika dia nyilet saya sarankan tak usah bosberai harus dia dalam keadaan fit dan tidak nyilet bosberai karena jika dia nyilet itu waduh itu bisa berakibat patah dan cara ini wing clip ini apa ya masih termasuk pro kontra bosbrek pro kontra ada yang menyetujui ada yang tidak nah itu syarat pertamanya dia burung kita itu harus sehat kedua kita harus punya waktu lebih lebih banyak ya bosbrek buat burung kita artinya kita tidak lagi masa dalam pekerjaan ini ditinggal di gimana gitu burung kita artinya kita stempet tiap hari eh bersama burung kita tidak ditinggalkan ya bosbrek nah itu syarat keduanya harus selalu sedih sedih ya bosbrek karena dalam penjinakan ini bosbrek setelah kita menggelip di tiap hari harus kita berinteraksi sama dia bosbrek untuk memaksimalkan bagaimana agar burung serendit yang dia itu bisa cepat jinak ya bosbrek itu sudah saya satu yang satunya belum ya bosbrek oke kita tangkap dulu terus kita klip klip ini bukan apa ya bukan menganeh menganeh ya hewan tapi ini adalah salah satu metode ya bosbrek agar dia cepat jinak bosbrek sedangkan kita nah mau kan serenditnya gacor gimana mau gacor jika serenditnya masih liar ya bosbrek hehehe oke kita cengket saja ini yang satu sudah saya wing clip ya bosbrek yang betinanya ini yang betinanya sudah sudah saya wing clip sudah dua harian sudah saya wing clip bosbrek sudah agak pendek jadi bisa kita lepaskan juga bosbrek dia mau jalan-jalan kemana tempat takut dia terbanjau bosbrek setelah kita wing clip ini satu yang biang kerok itu biasa bosbrek jadi saya sarankan jangan sampai apa ya jangan sampai dimaini sama bocah-bocah bocil-bocil ya bosbrek yang punya eh hehehe bibi knuckle knuckle jangan ya dikasih ya bosbrek karena itu dapat membuat burungnya makin stress bosbrek ini harus kita kasih sama setelah kita wing clip itu harus disamakan dengan salah satu burung yang sudah lama kita pelihara bosbrek untuk mengantisipasi dia tidak stress bosbrek nah sebenarnya burung ini tuh intinya dia burung kolir nih ya bosbrek bukan burung perindividuan jadi harus bersama dengan teman kawan-kawan yang lain setidaknya ditemani satu ekor ya bosbrek yang satunya belum itu yang dibawa itu pun juga saya belum paham itu ya bosbrek itu jantan atau betina pernah saya juga pelihara bosbrek dada biru tapi kok lama-lama keluar ya rintik merahnya ini kita kasih wing clip juga bosbrek semoga ini betina bosbrek karena rencananya mau saya kasih apa ini untuk wing clip yang benarnya itu kita hitung ya bosbrek satu dua tiga ini untuk wing clip yang benarnya itu kita hitung ya bosbrek satu dua tiga empat sampai lima kita luruskan ya bosbrek caranya itu yang kita potong ya bosbrek adegannya tidak saya ambil itu yang sudah tadi bosbrek karena itu dapat emang emang ini kita ini kita lihat ya bosbrek terus sampai kita di sini ya batasnya kita cut dari sini ke sini kita cut jangan sampai ke sini ya bosbrek cukup dari sini sampai di sini lurus jadi kita lihat dari bawah sini terus kita luruskan nah itu sudah sudah tidak bisa terbang tinggi lagi lagi ya bosbrek tak usah ragu ya bosbrek ini karena ini tidak apa ya tidak tidak menyiksa ini sama dengan kalau manusia itu potong kuku istilahnya karena tidak ada sarap di situ ya bosbrek ini saya lanjutkan tebus saya kesitu mau dikasih nama ya bos bosnya dikasih nama apa ini ini betinanya ini 80% betina ini dia sudah paru besar terus dadanya warna biru ya bosnya tuh lihat ya ini sudah dijamin betina ya bosnya terus ini ya selanjutnya ya bosnya seperti yang tadi lihat ini jangan dipotong ya bosnya cukup dari sini sampai ke sini paling berapa itu apalagi kalau mau masa mabuk itu bagus ya bosnya kalau sudah mulai tumbuh jarum diadakan itu karena dekat masa ganti bulunya wasbray palingan ini paling lama 6 bulan ini sudah ganti bulu baru bosbray ya pasti di 6 bulannya nanti burungnya sudah jinak ya bosbray Hai cek cek ini belum saya wing clip dengan rencananya ya saya tidak usah wing clip ini ini ya wasbray cukup saya wing clip satu saja yang itu di atas tanah karena itu saya mau rencana aduh Hai di gigit rencana mau apa branding dengan ini pemikat kita yang satu ini terima kasih Hai jalan-jalan semoga ya oke ya bosbray itu dia tes dari saya ya ingat ya bosbray setelah kita ada wing clip itu dia instraksinya cukup sesekali aja atau dua kali aja dalam sehari jangan langsung kita pegang-pegang terus terutama ya bosbray saya ingatkan lagi jangan sampai dimaini sama anak-anaknya bosbray kalau anak-anak yang dapat itu karena apa ya tangannya itu nanti dia pas dia maini terbang-terbang kiri-kanan cowoknya lemnya bosnya evo cunya gemes waktu digeret hahaha bisa berhabis awal surat ngapain kec temut-temut temut-temut ya pas korea terbang kiri karakter kita oke ya bos bray itu tips dari saya sekali lagi saya eh ini bukan rekomendasi juga sih artinya jika ingin cepat bisa gunakan cara ini bos beri saya instan ini nah itu sarannya tadi burung kita dalam kondisi sehat satu kedua tidak terlalu banyak gangguan ya bos bray itu cukup itu dari saya dan waktu kita ya bos bray harus ada selalu buat sering gitu ya kita sayang oke bos bray itu sudah sayang semoga bermanfaat ya bos bray ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati